Jadi, begitu ceritanya, itu kenapa sekarang Naila keadaannya seperti ini, Man? Patah saja, Ibu Naila mengalami depresi, bahkan jiwanya pun terguncang. Ternyata, apa yang di alami sangat begitu berat, Ardi. Yang sekarang saya mau tahu, Man, apa Naila bisa disembuhkan? Iya, dengan cara terapi dan minum obat yang tepat, insya Allah istri kamu akan membaik, meskipun hanya untuk sementara, Ardi. Sementara, saya mau istri saya sembuh total, gimana solusinya? Ardi, kalau dari cerita kamu, satu-satunya cara adalah Ibu Naila harus berkumpul dengan dua anaknya, Tiara dan Intan. Dan kamu, Ardi, suka atau tidak suka dan terima atau tidak terima, Intan harus tinggal di rumah ini. Intan anak yang baik, selama ini aku sayang sama dia, tapi... Tapi setelah aku tahu dia anak dari laki-laki yang menghancurkan keluarga aku, rasanya aku gak sanggup jika harus bersama dia. Tidak bisa, Ardi gak boleh menerima anak itu tinggal di sini. Aku gak akan biarkan hal itu terjadi. Ardi, saya harap kamu mempertimbangkan saran saya. Pasti, Man. Ya sudah, saya permisi dulu. Makasih. Sama-sama, Ardi. Hati-hati. Terus, apa rencana kamu? Kamu mau bawa anak jalan itu ke sini, ya? Hmm? Ardi, jawab dulu, kita ingin sama Mama, Ardi. Ardi! 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 Besok-besok, kalau anak itu sudah dewasa, dia pasti akan menikah. Apa kamu mau mencari ayah kandungnya? Untuk walinya, kamu mau mencari ayahnya yang sudah memperkosa istri kamu? Apa kamu sanggup bertemu?